Itu langsung GR 70 kan? Iya 70, benar. Berarti untuk pencalonan Mas Kaisang sendiri itu gimana Bang? Di dalam KIM sendiri pembahasan gimana Bang? Kan ada rencana untuk mendorong Mas Kaisang di Pilkada Jawa Tengah itu gimana di dalam KIM? Jadi memang sebelum, ini jujur ya, sebelum ada keputusan GRMK, kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jawa Tengah itu Pak Lutfi dengan Gus Yassin. Gerindra mengumumkan mengusung Ahmad Lutfi dalam Perkira Jawa Tengah 2024. Sebagai wakilnya, Gerindra tidak memilih Ketua PSI Kaisang Pangharap, melainkan menunjuk mantan wakil Gubernur Jawa Tengah Yassin Maimun. Surat rekomendasi dukungan ini diberikan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Musani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta pada Jumat 23 Agustus. Dalam keterangannya, Lutfi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum Gerindra, Rabu Subianto yang telah memberikan dukungan pada dirinya. Lebih lanjut, Jenderal Polisi Bintang 3 itu pun meminta doa restu pada seluruh warga Jawa Tengah terkait langkah politiknya itu. Lutfi menegaskan penunjukan Taj Yassin sekaligus menandakan Kaisang tak jadi cawaguk pendampingnya. Oh, gue siasin. Oke. Berarti Mas Kaisang nggak masuk dalam putusannya? Ya, itu kan ada aspirasi-aspirasi dari beberapa usulan. Tapi keputusannya bukan karena ini, keputusannya karena memang sudah dari mungkin seminggu lebih yang lalu, itu kemudian kita putuskan Pak Lutfi dengan Pak Yasin, sehingga ya pada saat ini kan Mas Kaisang memang sedang tidak berada di Indonesia, karena memang ya dia nggak ikut daftar kan gitu. Berarti intinya sebelum putusan MK tanggal 20 itu memang sudah bukan Mas Kaisang lagi gitu ya? Iya, memang. Memang itu kan memang ada aspirasi waktu itu, tapi sudah diputuskan begitu. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.